Ada tempat jualan gitu Wow Dan sepertinya disitu juga bisa jadi tempat berteduh Seperti ini disini Keren Ki Bagus disana teman-teman Dibawa pohon beringin gitu loh Oh begini ya jadinya Oh disitu tuh sudah hancur teman-teman Nah kayaknya itu deh Yang bentuk perahunya Ya sepertinya itu bentuk perahunya Yang menjadi icon disini ya Wow kita lihat disini dulu Dan I think the last Here Kita berjalan dulu ke atas Sepertinya itu memang Batu yang bentuk perahu Yang dibicarakan orang gitu loh Dan ke atas ini sudah The last Dari perjalanan kita disini Iya Luar biasa Sudah hancur lagi jalannya ke atas Kita cari-cari info dulu teman-teman Apakah di depan kita ini yang Menjadi perahunya Karena saya buta petunjuk gitu loh Dan kalau memang beneran Yang itu tuh ya udah Tidak sampai disini Karena ini menjadi icon Yang benar-benar kita cari Wow Dan kalau kita melihat teman-teman ya Kita melihat sebentar Bismillahirrohmanirrohim Allahu akbar Ini besar sekali Luas sekali teman-teman Lihat deh batunya tuh Dan ini Bahkan besi-besinya sudah Ini Hancur Ini dikarenakan banjir Nah ini tuh batunya teman-teman Luak Hanya ditopang batu itu Masya Allah Luar biasa Ini Ini batunya teman-teman ya Besar sekali Padahal ini hanya ditopang itu loh ya Kok bisa gitu Hanya ditopang pakai itu Wow Luar biasa teman-teman Dan ini di belakangnya Seperti ini rupanya Batunya besar sekali Dan sekarang Saya sudah berada di bawahnya gitu loh Ini Luas disini teman-teman Saya tinggi gitu loh batunya Kalau dipikir sih kok bisa ya Kok bisa gitu Ayo nun poten gua dong Ini mitwa batunya Oh keren 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 Teman-teman saya Mempoten saya Yup Mau dipotain dulu nih guys Alang ini nih Oke thank you Teman-teman saya Yang ini tuh Luar biasa teman-teman Kita sudah melihatnya Sementar ya Kita melihatnya sekeliling dulu Wow ini di bawahnya Kok bisa gitu ya Batu sebesar ini itu Disini tidak ada menopang loh teman-teman Ini tidak ada yang menopang Di sebelah sini Cuman disana itu sedikit batunya Kalau dilihat ya sepintas Kok bisa gitu loh Struktur batunya ini bisa stabil Batu segede gaban ini Kok bisa gitu kan Coba deh pikir-pikir Padahal kan disini tuh Sudah pasti ada Daya gravitasi bumi gitu loh teman-teman Gravitasi bumi Kok bisa gitu kan Tapi ya itulah Wallahu alam bisawab Bagaimana ceritanya Ini di bawahnya tuh Kosong disini Padahal Enggak tau berapa tahun ini Kalau di Anu beratnya Yang menopang itu Hanya di depan situ sedikit Itu ya Yang kayak bentuk baling-baling Hanya itu Nah selebihnya ini Pada kosong teman-teman Kosong Pikirkan saja gitu loh teman-teman Gimana Gimana How cute be Bagaimana proses terbentuknya Dari batuan ini Dan Yang mana ya Kayak semacam ransum Mungkin batu yang ini tuh Dibilang mungkin kayak mirip ransum ya Iya mungkin ini Yang mirip Iya Sherul yang mana batunya Yang mirip ransum Kayak Bahan makanan Berkarung-karung Yang itu kah Yang itu ya Oh berarti Perkiranku tidak ulesnya teman-teman Saya sarankan kepada kalian Yang datang kesini Jangan coba-coba untuk berenang Apalagi di airnya Seperti ini Karena disini ada Perputaran teman-teman Takutnya kalian bisa kesedot Jangan Lang Jangan 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 Wih Jangan Jangan main-main Batunya besar sekali teman-teman Terbiasa Iya 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 Dan perjalanan kali ini Disponsori oleh Pak Ustadz Syahrul Makasih Kike Canta Lurna Iya Berbagi Masya Allah Berkah Jumat berkah Jangan Jangan Terima kasih Jangan teman-teman ya, mengingat kameranya lagi lowbat banget tinggal berapa persen gitu kita setep dulu, sampai ketemu di video selanjutnya kalau ke atas apa yang bisa dilihat sudah, tidak ada Mi oh, berarti tidak ada Mi di atas